Helping People Live a Better Life Desa Lapinu tidak bisa berbahasa Indonesia Bisa 99% anak-anak di Lapinu bahasa Indonesianya Mereka omong kata apa yang mereka dapat mereka omong itu dan mereka tulis itu Misalnya kita buat latihan TSOAR Mereka tulis kata yang ada di bandang mereka mereka tulis walaupun tidak masuk akal Oleh karena itu, Onesimus menetapkan sebuah aturan main baru dalam kelas belajar Supaya anak-anak mau belajar dan selalu memakai bahasa Indonesia di sekolah Saya bilang tidak ada yang berbahasa Sumba di sekolah Kita semua harus berbahasa Indonesia Karena Pak Guru ini dari Flores bilang gitu Tidak mengerti apa yang kalian bilang Dan sanksinya itu awalnya hafal perkalian Kalau ada yang berbahasa di era, hafal perkalian Nah itu tidak mampan Sanksinya yang kedua saya pakai itu Suruh di kompleks sekolah itu dari kerikul banyak sekali, batu kecil Saya bilang, kalau bahasa Sumba kumpul kelikir ini dikumpul satu tempat Seiring dan waktu mereka mulai semangat Kalau ada yang berbahasa di era, langsung lapor saya Pak Guru Saya bilang, langsung arahkan teman, kumpul kelikir, hafal perkalian Kalau ada yang berbahasa semua Yang 5W, 1H itu misalnya kita kasih pertanyaan Mereka sudah tahu, kalau tanya siapa harus jawabnya orang gitu Awalnya memang tidak bisa sama sekali Tanya siapa, jawabnya kota, jawabnya benda gitu Tidak nyambung Tak hanya mengajar anak-anak untuk mengerti bahasa Indonesia Onesimus juga mengajari masyarakat di desa Lapinu untuk bisa berbahasa Indonesia dan menghitung Dan saya juga sempat tawarkan ke orang tua Saya bilang, kalau memang rata-rata warganya bahasa Indonesia setengah mati Kita omong juga, jangan tidak ngerti Saya bilang, kalau bapak mama mau, saya bisa bimbing untuk bisa ini Supaya bapak mama bisa berhitung, bisa bahasa Indonesia Nah, yang lusuhnya mereka tanya, Pak nanti kami dapat ijazah Saya bilang, tidak Ini bukan sekolah, ini hanya supaya bapak mama bisa Ini, bapak mama bisa tahu bahasa Indonesia Supaya di rumah bapak mama bisa ajar kembali bapak mama puana Saya bisa pesan mereka supaya kasarnya Orang tulis maki kalian, kalian bisa baca Orang kasih kembali, kalian belanja di kiosk, di warung, di toko Orang kalian kasih uang besar, orang tidak bisa tipu kalian Begitu saja, prinsip utama Terima kasih pada para donatur yang sudah mendukung program belajar di desa Lapinu Melalui program sponsorship Guru Pedalaman Terima kasih Bantuan yang bapak ibu berikan sangatlah berarti bagi desa Lapinu Wahai bapak ibu dan kakak tercinta Terima kasih Karena bapak ibu dan kakak peduli ke dalam kami Jalan yang begitu susah yang harus dilewati Kampung yang begitu jauh Inilah kampung Lapinu Kami harus bisa menjadi anak yang baik Demi Nusa dan Bangsa SD Lapinu Bisa, pasti bisa, harus bisa, madaka Semoga dari desa Lapinu tercinta sebuah generasi yang bisa membanggakan negara Helping people live a better life Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih